Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya ingin berbagi Cara cek atau memeriksa kondisi Clucker atau biring roda belakang Suzuki SX4 Dan menggantinya apabila sudah Oblak atau sudah kocak Caranya mudah sekali Pertama kita tinggal gantung Band dengan didungkrak Lalu roda diputar-putar Sambil didengarkan apakah Ada suara gemuruh atau kasar Jika ada maka itu Pertanda bahwa Gris atau gemuk atau pelumas Di dalam biring sudah Kering dan lama-lama Biring juga pasti akan Rusak atau oblak Kemudian untuk Memastikan oblaknya bisa kita Tekan-tekan Berlawanan arah seperti ini Sambil kita Putar sedikit demi sedikit Karena Biasanya tidak semua bagian Oblak Tergantung Tipe kendaraan juga Sebenarnya untuk Clucker yang oblak Pasti sudah ada Gejala yang terasa Ketika mobil berjalan Seperti suara gemuruh Atau bisa juga Suara geruk-geruk Namun tergantung juga Tingkat sensitivitas Pengemudinya Nah Kebetulan pada Suzuki SX4 ini Roda belakangnya Sudah oblak Jadi mari kita Belajar bersama-sama Bagaimana Cara menggantinya Pertama tentu saja Kita harus Melepas roda Kemudian Kita lepas Pengunci Atau pengait Seling hand rim Ini Oler hand rim Ya selamat menikmati 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 yang belakang ini jadi satu dengan hubnya jadi kalau kita melakukan penggantian harus satu set dengan hubnya baik kita pasang hub dan bearing yang baru kita posisikan lubang sejajar dan langsung kita baut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau keempat bat sudah terpasang bisa langsung dikerasi dengan kunci secara silang atau berlawanan supaya rata atau mepetnya bersamaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya cakram dipasang seperti ini juga kalipernya kita pasang dan langsung dibaut sampai keras ya secukupnya juga selamat menikmati selamat menikmati untuk dipasang kembali oke kita cek kembali sensor ABS sudah terpasang baut pengikat hub roda juga sudah terpasang baut pengikat kaliper rim juga terpasang sekarang kita pasang pengait olor atau seling hand rim seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya ban pun bisa kita pasang kembali demikian semoga bermanfaat sangat mudah sekali ya silahkan dikoreksi bila ada kekeliruan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih